. Kabupaten Pinrang, menjadi kabupaten dengan capaian tertinggi dan tercepat pada bulan imunisasi anak nasional atau BIAN, yang digelar beberapa bulan lalu. Dengan hasil ini, pemerintah Kabupaten Pinrang menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pada kegiatan review, hasil pelaksanaan dan action plan masa perpanjangan bulan imunisasi anak nasional di Sulawesi Selatan, yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, yang hadir untuk menerima penghargaan ini mengungkapkan bahwa, keberhasilan Kabupaten Pinrang meraih presentase tertinggi dan tercepat di Sulawesi Selatan, merupakan hasil kerja keras berbagai sektor. Wabup Alimin pun berharap, agar bantuan dan sokongan yang diterima selama ini dapat berlanjut untuk mengejar sisa target yang belum tercapai. Untuk diketahui, dari hasil review pelaksanaan BIAN tahap 1 yang digelar pada tanggal 18 Mei tahun 2022, Kabupaten Pinrang mencatatkan 97,9 persen dari target yang telah ditentukan, disusul Kabupaten Luwu dan baru masing-masing pada angka 97,1 dan 96,9 persen. Sementara untuk data terakhir pertanggal 11 Agustus tahun 2022, Kabupaten Pinrang telah mencapai 99,06 persen dari target yang telah ditentukan. Gubernur Sulawesi Selatan melalui asisten perekonomian dan pembangunan, Dr. Iksan Mustari yang hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan, agar keberhasilan Kabupaten dalam mencapai target dalam BIAN, diharapkan menjadi pemacu semangat Kabupaten kota lain dalam mengejar ketertinggalan. Gubernur pun berharap, agar pemerintah Kabupaten kota tak henti mengedukasi masyarakat, agar sadar akan pentingnya imunisasi pada anak.